Hari ke-enam penciptaan, Sang Raja berbicara dengan dirinya dan berfirman, Kami hendak menjadikan manusia menurut citra kami sebagai cerminan kami. Mereka akan berkuasa atas seluruh bumi dan binatang. Maka Allah menciptakan manusia menurut citranya. Menurut citranya, Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Saat kitab Allah berkata bahwa Allah menciptakan manusia menurut citranya, tidak berarti bahwa Allah sama seperti kita. Artinya kita harus mencerminkan sifat dan kepribadiannya. Seperti halnya uang logam Romawi dicap dengan gambar kaisar, maka citra Allah dimeteraikan pada umat manusia. Manusia diciptakan dengan kemampuan untuk berpikir, mengasihi, dan berbicara seperti pencipta mereka, supaya mereka bisa dekat dengannya. Manusia diciptakan untuk menjadi kawan Allah. Saat menciptakan manusia dalam citranya, Allah memberi mereka kekuasaan. Manusia harus memelihara dan berkuasa atas bumi bagi Allah, menemukan rahasia dan memakai sumber daya yang ada dengan bijaksana. Kemampuan seperti itu membedakan umat manusia dengan binatang. Kepada binatang, Allah memberikan dua dimensi, tubuh dan jiwa. Kepada manusia, Allah memberikan tiga dimensi, tubuh, jiwa, dan roh. Pada waktu itulah Allah Al-Khalid membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas kehidupan ke dalam hidungnya. Maka manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Tubuh hanyalah sekedar rumah atau tenda kemana Allah mengebuskan jiwa dan roh manusia. Jiwa adalah kecerdasan pribadi, emosi, dan kehendak yang memungkinkan manusia berpikir, merasa, dan memilih. Ruh menghubungkan manusia dengan Allah. Tubuh memperlengkapi manusia berhubungan dengan dunia dan roh memperlengkapi manusia berhubungan dengan Allah. Allah menghendaki manusia mengenalnya. Manusia akan menjadi harta istimewa Allah karena Allah menciptakan mereka. Dia bukan hanya pencipta mereka, namun juga pemilik mereka. Allah Al-Khalid menamai manusia pertama Adam yang berarti dari bumi atau singkatnya manusia. Allah akan membentuk perempuan pertama, namun sebelumnya ada persiapan yang harus dilakukan. Adam memerlukan rumah dan pekerjaan. Selamat menikmati. Terima kasih.